Intro Sadio Mane bukan saja seorang striker kelas dunia dengan insting gol yang mengesankan. Di luar lapangan hijau, ia juga sosok yang dipuji setinggi langit. Meskipun ia sendiri tidak menghendaki itu, namun sikap rendah hati dan kedermawanan telah membuat orang-orang kagum. Ada cerita baru yang berkaitan dengan itu, meski sudah memulai petualangan bersama Bayern Munchen dan meraih gelar perdana, Sadio Mane belum melupakan Liverpool, di mana pemain tim Nasenenggal itu dikabarkan memberi kado alias hadiah kecil-kecilan berupa 150 coklat kepada karyawan Liverpool. Sebagai bentuk perpisahan, mulai dari yang bertugas bersih-bersih hingga satpam. Mereka juga dapat coklat dan kartu dengan tulisan tangan. Benar, Sadio Mane mengirimkan 150 paket kepada karyawan LFC dari petugas kebersihan ke satpam. Semua orang mendapat coklat dengan potret Sadio dan kartu tulisan tangan. Kata Christian Falk, dikutip dari akun Twitter at CF Bayern. Sadio Mane memang dikenal sebagai salah satu pesepak bola yang dermawan. Kerap kali dirinya sering berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Di kampung halamannya yang berada di Senegal, Sadio Mane telah membangun rumah sakit, sekolah, dan juga melakukan kegiatan amal lainnya. Sadio Mane juga dikenal tidak ingin hidup bermewah-mewahan. Meski Sadio Mane menjadi salah satu pemain dengan gaji termahal. Bagaimana menjadi pemain sepak bola sukses yang berangkat dari kota kecil di Senegal merupakan prestasi terbaiknya hingga saat ini? Manajur Bayern München, Julian Nagelsmann pun mengatakan Sadio Mane yang sangat rendah hati telah memperbaiki klub Bundesliga Jerman itu. Dilansir dari Associated Press, Saya pikir dalam hal ini Anda bisa mengutip kata-kata perpisahan Jurgen Klopp. Sejak hari pertama di Bayern München, Sadio telah meningkatkan squad. Sama halnya dengan kami juga, kata Julian Nagelsmann. Menurutnya kehadiran Mane bakal banyak membantu tim, baik di lapangan maupun di ruang ganti. Dia memberikan performa yang sangat baik. Dia pemain rendah hati yang sangat membumi. Dia pemain yang sangat bagus bagi kami, termasuk di ruang ganti. Dia punya kualitas luar biasa dan dia adalah pria luar biasa, kata Nagelsmann. Sadio Mane diketahui pindah dari klub raksasa Liga Inggris, Liverpool, ke Bayern München dengan kontrak 3 tahun hingga 2025 mendatang. Sebelum awal musim, Mane telah mencetak gol pertamanya untuk Bayern München dalam kemenangan 5-3 atas Red Bull Leipzig pada laga DFL Super Cup. Sementara pada laga awal Bundesliga 2022-2023, Sadio Mane juga sudah berkontribusi mencetak gol pada kemenangan telak Bayern München melawan Eintracht Frankfurt 6-1. Sadio Mane sendiri telah berseragam Liverpool sejak musim 2016-17. Ia didatangkan dari sesama klub Liga Inggris Southampton. Bersama The Reds, nama Mane makin mencuat menjadi salah satu striker yang produktif. Tak hanya soal gol, Mane juga berhasil mempersembahkan sejumlah trofi bergensi untuk tim besutan Jurgen Klopp, termasuk Liga Champions 2018-19, Liga Inggris 2019-20, dan tentunya Piala Dunia Antarklub 2019. Terima kasih telah menonton!